Hai ini Hai jembatan besok Koboan atau geladak perak Hai jembatan gantungnya sudah tidak ada tulur sudah dipindah kemana ya katanya sih ke Jember Hai nah ini telur huh kokos sekali uh sebelah kiri jurang tulur harus waspadai ya kalau lewat sini itu enggak boleh ngantuk wah ini DPT-nya sudah jadi semua ya DPT-nya sudah jadi semua Hai DPT atau dinding penahan tanah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel YouTube saya Terutawur kali ini saya eh akan membuat video menyusuri jalur lumajang malang via piket nul ya tulur atau geladak perak ini videonya kita setat dari tulisan ini ya dosun kamar kajeng sekarang hari Senin tanggal 23 September 2024 langsung saja kita berangkat ya tulur harus lalu lintas pagi hari ini lumayan ini ya lumayan apa ya rame lancar ya tulur tapi ya masih sepi ya oke jadi seperti ini kondisi dusun kamar kajeng ini bekas eh rumah yang terkubur material lahar dingin sumeru ya tulur Hai nah seperti ini Hai nah itu gang masuk dusun kamar kajeng kalau mau ke rumah semerunya lagi hai 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 ketutup awan tulur hai 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 Oke Hai ini saya membawa motor X-Ride hai 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 ini sudah memasuki kawasan jalur piket nul jalurnya sudah Hai mulus ya sekarang ini asfalnya sudah berlapis-lapis ini tulur Insya Allah Hai ini ya Hai rentang sekali sama yang namanya lubang nanti kedepannya ya mudah-mudahan awet ya kayak gitu Hai ini Hai fondasi penahan tanahnya juga sudah diperbaiki semua itu yang habis kena longsor Hai nah ini sebelah kanan ya enak longsor-longsor kecil itu sudah diperbaiki lagi semoga kedepannya tidak ada longsor lagi Hai biar tidak menimbulkan kerugian yang sangat banyak Hai untuk di musim kemarau ini yang lumayan panjang ini Hai Alhamdulillah tidak ada longsor-longsor kayak gitu ya tanah longsor ya semoga saja di musim hujan kedepan nanti tidak ada longsor juga Nah seperti ini ya tulur Hai ini tanah habis keperasaan proyek pelebaran jalan ini Hai gersang ya karena lama tidak diguyur hujan sebelah kiri ini laharan jalur lahar sumeru yang utama ya Oh ini Hai apa namanya Hai jaring penahan longsor Alhamdulillah sudah jadi ya di beberapa titik tidak dipasang semua ya tulur Hai jadi yang dipasang jaring penahan longsor barusan yang warna hijau itu cuma di titik yang lawan lawan longsor itu ya Hai jalur ini juga pernah amblas ya Hai jadi ini sudah diperbaiki lagi sudah mulus Hai nah ini juga jaring ini tulur tapi sudah ketutup ini Hai daun-daun kayak gitu sebelah kanan barusan Hai tuh jembatan besokoboannya sudah kelihatan Hai habis ini kita melewati jembatan besokoboan Hai tuh di sebelah kanan itu banyak kera tulur monyet di sebelah kiri ini warung Bapak Ibu saya ya Hai ini Hai jembatan besokoboan atau geladak perak Hai jembatan gantungnya sudah tidak ada tulur sudah dipindah kemana ya katanya sih ke Jember Hai nah ini tulur huuh kokos sekali Hai mataharinya sudah mulai menyinari dari arah timur Hai nah ini ya tulur huuh ini pondasi penahan tanahnya sudah Hai jadi ini yang disini setelah geladak perak kalau dari arah Malang itu sudah disediakan itu tulur jaring penahan longsornya ini belum dipasang ya Hai enggak tahu ini ini ya juga pondasi baru enggak tahu itu dipasang kapan ya ini soalnya masih pagi siapa ini masih proses pemasangan atau emang belum datang ini apa-apa kerjanya atau emang libur enggak tahu ya Hai wah Hai tahu Hai mungkin nanti pulangnya saya akan lewat Hai hai eh hai 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 mungkin nanti saya akan lewat pulangnya akan lewat curaqobo anda tulur saya lama tidak membuat video di curaqoboan Hai ah seperti ini ya mewah banget ya ini jalurnya sudah lebar yang dulunya kecil sempit sekarang sudah lebar Hai wah ini yah itu truk aja masih sisa banyak itu kita saat ini masih ada slender di sini tulur Tandanya proyeknya masih belum usai Hai wuuh bagus sekali tulur Hai terakhir saya update itu ada pelebaran jalan di Bukdowo itu ya yang atau di Watu Gajah itu ya itu habis ini kita lihat seperti apa progresnya saat ini ini Oh ini ada warung baru ini tulur Vila Haran Vila Har Semeru nah ini ya terakhir saya update way yang disini sudah di aspal tulur ini yang lubang-lubang disini itu sebelah kanan sendiri itu juga ditambah sedikit ya Kenapa kok ditambah sedikit ditambah beton sedikit ya karena kalau dilebarkan penuh ini proyeknya nggak mampu tulur soalnya ini batu semua ya nanti alat beratnya rusak ini batu semua ini tulur membutuhkan biaya yang lebih mahal atau resiko yang lebih tinggi kalau mengepras batu-batu ini supaya jalannya semakin lebar nah ini masih tidak lebar sama yang sebelumnya tadi ya cuma di lebaran ya lebar tapi ya cuma dilebarin sedikit tulurnya itu di sebelah kanan ini lah dikasih anu kasih fondasi sedikit wuuh sebelah kiri jurang tulur harus waspadai ya kalau lewat sini itu nggak boleh ngantuk wah ini DPT nya sudah jadi semua ya DPT nya sudah jadi semua DPT atau dinding penahan tanah di atas itu tulur batunya besar sekali seperti ini ya tulur nah disini kita sudah sampai di jalan-jalan yang sejuk ini nah itu ya sebelah kanan ditambah aspal sama beton sedikit ya soalnya itu batu semua tulur soalnya batu semua itu kalau mau dikepras itu ya itu saya sudah tadi sudah bilang tadi membutuhkan risiko yang lebih tinggi dan biaya lebih mahal wah ini itu apa cornya betonnya masih belum cornya ya masih belum dicopoti itu wuuh kayak gini tulur suangar suangar dalam ini saya ini wah ini yang kemarin rawan-rawan longsor ya semoga tidak ada longsor susulan nanti kedepannya di musim penghujan soalnya meskipun fondasi baru DPT baru kayak gini kalau di kena longsor ya tetap ambrol biasanya sih tulur itu yang hijau-hijau barusan jaring ya jaring penahan longsor ya tulur jadi dipasangi di beberapa titik saja yang sering atau rawan longsor tidak semuanya wuuh ini wuuh ini ya wuuh ini tulur wuuh ini wuuh pasangi semua enggak tahu kedepannya wak kedepannya itu dipasangi semua atau tidak ya itu masih belum dipasang itu wuuh ini kok di anu ya kok hilang batunya nah ini watu gajah sebelah kanan atas itu wuuh 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 nah iniya tulur wuuh 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 mantap mah itu jalurnya ya semakin luas dan lebar wih licin barusan kita lewat di tikungan tajam wah ini kok ditambahi fondasi kayak gini ya cagak ya mungkin kedepannya akan ditambahi lagi mungkin fondasinya sampai tinggi kayak gitu disini juga ada warung view pegunungan enak ya jalan-jalan ini tuh lho lewat sini pagi hari itu enak seger soalnya masih asri wah di atas ada pohon tumbang kayak gini ya update-annya ya dulur wah ini kita sudah mau nyampe piket nul nah kita sudah nyampe di piket nul ya dulur sumerunya mana adil sumerunya gak kelihatan dulur sumerunya gak kelihatan oke ini habis ini saya akan membuat video lewat jalur curakobo aja dulur lama saya tidak lewat sana dulur kangen ya nah tuh sumerunya gak kelihatan ketutup awan oke jadi untuk video update jalur lumajang malang via geladak perak atau piket nul seperti itu aja oh iya habis ini saya tunjukin rumah ini rumah ini udah laku apa enggak ya ini katanya rumahnya dijual itu dulu wah itu sempat ada tulisan rumah dijual sih bagus tapi ya kuno gitu loh nah disini ada pertasop ya pertasop view terindah dulu kalau semisal burung sumerunya kelihatan berhubung sekarang tidak kelihatan jadi ya gak terlalu indah tapi ya sejuk oke jadi seperti itu aja ya dulur ini saya akan lanjut part 2 ya melewati jalur curakoboan gimana rasanya kondisinya kangen saya untuk video update jalur ini semoga bermanfaat saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati